Pembesar para pedagang kaki lima yang tak mendapatkan lapak di Skybridge Tanah Abang akan direlokasi ke Blok F Lantai 7. Meski demikian, sebagian pedagang kaki lima tersebut enggan untuk pindah ke gedung Blok F Tanah Abang dan berikut laporan Dewi Leba dari Pasar Tanah Abang. Ya, pembina setelah kawasan Skybridge Resmi digunakan untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Jati Baru. Namun, sebagian pedagang kaki lima yang tak mendapatkan lapak di Skybridge nampaknya akan direlokasikan ke Blok F Lantai 7 yang ada juga di kawasan Tanah Abang. Namun, saya akan memajakkan untuk melihat di mana para pedagang kaki lima masih berjualan di trotoar kawasan Jalan Jati Baru. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada mereka apa alasan mereka untuk tidak mau berpindah atau pindah direlokasikan ke kawasan Blok F Lantai 7 sebagai tempat berjualan mereka. Mereka menganggap bahwa kawasan Blok F tidak strategis dan akan mendatangkan para pembeli yang tidak terlalu ramai daripada kawasan di Jalan Jati Baru ini. Sepi, nggak ada pendatang masa mau beli kawasan kaki orang datang ke situ. Beli yang maju murahan, kedatang ke situ juga. Enak lah di sini, tekan, naik biswek gratis. Ya, saya sih terserah gubernur aja ya, mau di Blok F, mau di Blok R, masa bodoh yang penting saya ditata gitu. Dan para pendagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan Jalan Jati Baru, tepat di trotoar ini, mereka juga tidak melewati garis kuning yang sebagaimana mestinya telah ditaturkan juga. Dan bila para pendagang kaki lima ini melewati batas jualan mereka dari garis kuning yang telah ditetapkan untuk tidak boleh dilanggar, maka para petugas dari Satuan Polisi Pangun Praja juga akan tetap menertibkan para pendagang kaki lima. Dan nampaknya para pendagang kaki lima yang di sini masih memilih untuk tetap perjualan di sini, meskipun rencananya direlokasikan ke Blok F, lantai 7, kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Diuleba, Sulkyfir, Ripurwanto, Eng News, ngelaporkan.